Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat surga Dikisahkan tentang pemuda penggali makam yang suka mencuri kafan pembungkus jasad yang telah dia kuburkan Pada suatu hari dia mencurikan kafan jenazah seorang gadis yang baru dikuburkan Namun saat itu membuat nafsunya bangkit Pemuda itu lalu menyetubuhi jasad gadis itu Hingga dia menyesali perbuatannya dan menangis di hadapan Rasulullah Bagaimana kisahnya tonton video kami sampai habis Namun sebelumnya mohon dukungannya terhadap saluran kami Mari bersama dalam menyebarkan kebaikan Dikisahkan dalam kitab mukasyafa Al-Qulub karangan Imam Ghazali Di suatu hari Sedina Umar Al-Khattab menghadap Rasulullah SAW sambil menangis Jadi bertanyalah Rasulullah Wahai Umar apakah yang membuat engkau hingga menangis seperti ini Jawab Umar Ya Rasulullah ada seorang di muka pintu ini yang sudah membakar hatiku Berkata Rasulullah Ya Umar bawalah ia masuk Lalu Umar membawa pemuda yang tengah menangis itu pun masuk Bertanya Rasulullah Apakah yang sudah engkau kerjakan hingga engkau menangis Pemuda itu menjawab Wahai Rasulullah Saya telah lakukan dosa yang besar Saya sangat takut pada Allah SWT yang sangat murka kepadaku Rasulullah bertanya Apakah anda mempersekutukan Allah? Tidak ya Rasulullah Apakah anda membunuh jiwa yang anda tidak hak membunuhnya? Tidak ya Rasulullah Allah akan mengampunkan dosa anda meskipun sebesar tujuh petala langit dan bumi dan bukit-bukit Wahai Rasulullah Saya sudah lakukan dosa yang lebih besar dari langit, bumi dan bukit-bukitnya Apakah dosamu itu semakin besar dari Al-Qursi? Tanya Rasulullah Dosaku lebih besar Apakah dosamu semakin besar dari Arsh? Dosaku semakin besar Apakah dosamu lebih besar dari Maaf Allah? Maafnya lebih besar Sesungguhnya tidak bisa mengampun dosa besar kecuali Allah yang Maha Besar yang besar pengampunannya Rasulullah bersabda lagi Katakanlah wahai pemuda Dosa apakah yang sudah engkau lakukan? Saya malu akan memberitahumu ya Rasulullah Rasulullah bertanya dengan kuat Beritahu saya apakah dosamu itu? Begini ya Rasulullah Kerjaku yaitu sebagai penggali kubur Saya sudah lakukan kerja menggali kubur selama tujuh tahun Di suatu hari saya menggali kubur seorang gadis dari kaum Ansor Setelah saya menanggalkan kain kafannya Jadi saya tinggalkan ia Tak jauh saya meninggalkannya Jadi naiklah nafsu ku Oleh karena tidak bisa menahan nafsu Saya kembali pada mayat itu Lantas aku pun menyutubuhinya Setelah saya memuaskan nafsu Jadi saya tinggalkan dia Belum jauh saya mengedar dari situ Tiba-tiba gadis itu bangun dan berkata Celaka benar anda wahai pemuda Bukankah anda merasa malu pada Tuhan Yang bakal membalas pada hari pembalasan kelak? Apabila tiba masanya Setiap orang yang zolim Bakal dituntut oleh yang teraniaya Kau biarlah saya telanjang Serta kau hadapkan saya pada Allah SWT Dalam kondisi junub Usai Rasulullah mendengar info dari pemuda itu Dengan segera Rasulullah bangun sembari bersabda Wahai orang yang fasik Memang layak anda masuk neraka Dan keluarlah anda dari sini Sepanjang 40 hari Pemuda itu memohon ampun pada Allah SWT Dan saat malam ke-44 Ia melihat ke langit sambil berdoa Ya Allah Tuhan pada Rasulullah Nabi Adam dan udara Bila engkau sudah mengampunkanku Jadi beritahulah Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Bila tidak Jadi kirimkan pada saya api dari langit Dan bakarlah saya di dunia ini Dan selamatkan saya dari siksa akhirat Tak beberapa lama selepas momen itu Turunlah malaikat Jibril AS Menjumpai Rasulullah Selepas berikan salam Jibril AS berkata Wahai Muhammad Tuhanmu berikan salam padamu Jawab Rasulullah SAW Dialah Assalam Dan daripadanya salam Dan kepadanya semua keselamatan Allah bertanya Apakah anda yang jadikan mahluk? Tanya Jibril Rasulullah menjawab Dialah Allah yang jadikan segala mahluk Adakah anda yang memberi rezeki pada mahluk? Dialah Allah yang memberi rezeki pada saya Dan mahluk-mahluk yang lain Apakah anda berikan taubat pada mereka? Dialah Allah yang terima taubat dariku dan mereka Malaikat Jibril berkata Allah berfirman Maafkanlah hambaku itu Karena saya sudah memaafkannya Sahabat Surga Nabi pernah mengalami hal seperti itu Dan langsung ditegur oleh Allah SWT Apalagi ketika kita yang mencelak Dan mengolok-ngolok mereka Yang notabene suka berperilaku kasar Gemar mengerjakan dosa Dan juga tak pernah beribadah Ketahuilah bahwa mereka bisa saja bertobat Dan memohon ampun kepada Allah SWT Dan ketika mereka telah berubah Untuk tak lagi mendekati dosa Maka bisa jadi mereka lebih baik dari kita Yang mengaku setiap hari berbuat kebaikan Wallahu'a'lam bisawaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh